Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Baik, PD Wollington dan juga Pemirsa, selamat malam. Situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, dapat kami kabarkan di samping kami ini terjadi kebadatan yang cukup mengular sekitar 3 km dari gerbang tol Kalikangkung dengan adanya peningkatan volume kendaraan dari arah barat atau dari arah Jakarta dan juga Jawa Barat. Bisa dilihat bersama-sama di layar kaca Pemirsa TV One, Windy Wellington dan juga Pemirsa, seperti inilah gambaran kepadatan antrean menuju gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Kurang lebih ada sekitar 3 km kalau dari gerbang tol Kalikangkung. Windy dan juga Pemirsa, dan memang didominasi oleh kendaraan roda 4 ataupun mobil pribadi yang memang melakukan mudik. Karena hari ini Hamin 2, sebentar lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan ini memang masuk ke arah Semarang, ini untuk ke arah Jawa Tengah, ke wilayah Jawa Tengah, dan juga ke Jawa Timur. Selain dari mobil, ada juga bus yang membawa para pemudik, ada banyak juga bus-bus yang membawa para pemudik. Dari pihak Jasa Marga, Semarang, Batang sendiri membuka gardu tol sebanyak 17, Windy Wellington dan juga Pemirsa. Ada 10 gardu tol reguler dan juga 7 tapping elektrik. Bisa dilihat ini kepadatannya masih terjadi, kami memantau mulai terjadi peningkatan yang cukup signifikan ini di jam 8 hingga saat ini. Karena memang waktu favorit para pemudik atau waktu biasanya kepadatan terjadi itu di siang hingga sore, sekitar pukul 2 siang hingga jam 6 sore. Kemudian di malam hari, sekitar pukul 7 hingga pukul 10 hingga pukul 11, seperti saat ini. Dan memang dua hari ini, hari ini dan juga hari kemarin, ini memang diprediksi sebagai puncak arus mudik untuk ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Tercatat hingga saat ini, data yang kami peroleh dari pospam GT Kalikangkung, kurang lebih ada 36.675. Terhitung dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Untuk data terbaru yang jam 6 hingga saat ini, kurang lebih jika dilihat dari kepadatan yang terjadi, peningkatannya cukup drastis. Dan saat ini, selain dari gerbang tol Kalikangkung, setelah masuk gerbang tol Kalikangkung ke arah Jatingaleh, kemudian masuk ke tol ABC, ini juga terjadi kepadatan dengan adanya antrean panjang sekitar 3 km di gerbang tol Kalikangkung. Kemudian dari setelah masuk gerbang tol Kalikangkung, ketika masuk ke arah Jatingaleh, ini nanti dipecah. Jika masuk atau mengambil jalur utara, itu nanti ke wilayah Demak, Pati, dan juga Rembang. Kemudian ketika ke arah kanan, itu ke Bawen, Salatiga, Boyolali. Kemudian Windy Wellington dan juga Pemirsa, jika kemarin, kemarin sekitar pukul 4 atau pukul 5, itu dibuka one way lokal. One way lokal sendiri, itu dibuka dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke exit tol Bawen. Itu direntan waktu jam 6 malam hingga jam 12. Kemudian volume kendaraan ini semakin mengikat pada kemarin, sehingga one way lokal yang dilakukan oleh Satantas Polda, Jawa Tengah, dan juga Polda, Jawa Tengah, ini diteruskan hingga sampai ke Salatiga. Namun pada pukul 6 pagi tadi, itu sudah di nonaktifkan atau sudah diberhentikan. Dan saat ini, kami masih menunggu Windy Wellington dan juga Pemirsa, untuk antrean panjang ini, apakah akan diterapkan one way lagi untuk one way lokal? Atau satu jalur, setelah masuk gerbang tol Kalikangkung, ataukah tidak karena kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian, apakah dibuka? Namun, antrean yang terjadi ini masih dapat berjalan, walaupun memang kondisinya padat merayap Windy Wellington dan juga Pemirsa. Kalau kemarin, ada beberapa penyebab dari antrean yang terjadi. Salah satunya adalah adanya insiden kecelakaan setelah gerbang tol Kalikangkung. Kemarin ada di Kilometer 418, ada insiden kecelakaan, ada insiden kecelakaan ringan. Jadi mobil saling bersundulan ada kurang lebih 3 atau 4 mobil. Kemudian berhasil dievakuasi oleh tim dari Jasa Marker dan juga dari tim Urai Polda, Jawa Tengah yang berjaga di pos pantau Kalikangkung ini. Kemudian tadi, siang kami juga sempat mengkonfirmasi dengan KA Urai, Polda, Jawa Tengah, itu juga sempat terjadi beberapa kali insiden kecelakaan. Karena memang dengan volume sepadat ini, Windy Wellington dan juga Pemirsa, jika ada satu kendaraan yang mengalami kendala, entah itu kecelakaan atau kehabisan bensin, itu menyebabkan kemacetan yang cukup panjang dengan volume kendaraan yang tinggi. Kami paparkan gambaran kemarin untuk catatan yang kami peroleh dari pos pengamanan GT Kalikangkung. Ada sekitar 71.340 kendaraan yang masuk dari gerbang tol Kalikangkung. Ini memang sudah diprediksi bahwa tanggal 19 April kemarin menjadi puncak arus mudik di wilayah Jawa Tengah untuk masuk ke wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kemudian Windy Wellington kalau kemarin itu sempat diterapkan sistem seperti ini. Jadi sebelum masuk ke gerbang tol Kalikangkung ada exit tol Kalibungu. Beberapa kendaraan itu dikeluarkan lewat situ agar mengurai antrean yang berada di sini. Dan kemarin one way lokal itu sangat efektif untuk mengurai kemacetan yang, untuk mengurai antrean yang berada di gerbang tol Kalikangkung. Setelah diberlakukan kurang lebih 15 hingga 30 menit, antrean sudah mulai lancar. Karena diberlakukan one way hingga Bawen, exit tol Bawen. Ya, dan saat ini memang karena antusias masyarakat sekarang dari arah Jakarta kemudian Jawa Barat ini tinggi sekali dengan dicabutnya PPKM. Kemudian kerinduan mereka akan kampung halaman terutama di wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Sehingga inilah dia gambaran dari arus mudik lebaran tahun 2023. Kemudian Windy Wellington ada himbauan kepada para pemudik selain juga harus berhati-hati. Terutama saat melaksanakan arus mudik dengan mengutamakan keselamatan. Maka dari itu dari pihak Polda Jawa Tengah, kemudian stakeholder yang terkait, itu juga menghimbau ada beberapa titik pos. Ada kurang lebih 253 pos pengamanan, pemantauan yang bisa digunakan para pemudik untuk beristirahat. Karena di rest area sendiri memang diatur Windy Wellington agar tidak terjadi kepadatan. Karena seperti ini pastinya di rest area juga terjadi kepadatan. Dan diatur 30 menit, 30 menit mereka beristirahat kemudian harus jalan lagi. Kemudian disarankan juga untuk makan take away agar tidak berlama-lama di rest area. Dan memang disarankan untuk beristirahat di beberapa pos pengamanan yang telah diberikan oleh pihak kepolisian. Dan mereka bisa beristirahat di sana lebih lama karena kantong pakir juga disediakan banyak. Kami juga sempat meninjau, salah satunya di Polos Batang dan juga di Polos Kendal. Kami memantau untuk fasilitas, di sana juga bisa beristirahat, bisa sholat dulu. Kemudian juga bisa untuk bergantian driver agar memang kegembiraan untuk melakukan perjalanan mudik ini dapat dirasakan dengan selamat sampai tujuan dari arah Jakarta ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Kemudian juga larangan untuk berhenti di bawah jalan. Daripada berhenti di bawah jalan, lebih baik pemudik keluar dulu di exit tol, kemudian istirahat. Kemudian kalau sudah stamina-nya baik, balik lagi masuk ke exit tol karena tidak dikenakan biaya. Selain itu juga beberapa penyebab antrian kemarin yang kami dapatkan. Di antaranya adalah ada beberapa kendaraan yang saldo etolnya itu kurang. Sehingga ketika saldo etolnya pulang, mau tap in, itu harus isi dulu. Tapi memang disediakan di gerbang tol Kalikakung dari pihak jasa marga Semarang Batang. Selain dari gerbang tol yang ditambah, ada 17, 10 reguler dan juga 7 tapping elektrik. Ada tim pengurai dari jasa marga, dari beberapa anggota jasa marga. Seperti relawan yang menggunakan rompi warna orange, ini mengarahkan para pemudik untuk ke gate yang sepi. Namun jika kondisinya seperti ini, ini memang bisa dilihat bahwa masih kepadatan sekitar 3 km. Dan ini memang sudah diprediksi dari pihak kepolisian bahwa pada tanggal 19 dan juga 18 ini menjadi puncak arus mudik dari arah Jakarta ke arah Semarang, Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Windy Wellington. Ya, Goldy. Apakah peningkatan volume ini akan terus terjadi ataukah justru akan semakin terurai kemacetan yang terjadi di gerbang tol Kalikakung ini? Goldy. Baik Windy Wellington, jika kita berkaca dari data yang kemarin ya Windy, kami gambarkan kepadatan terjadi pada siang hingga sore hari. Antara lain, setiap jamnya, per jamnya, ini di jam 2 hingga jam 4, itu ada 3.500 kendaraan. Dan ini memang prediksinya, itu melebihi dari prediksi pihak kepolisian. Kurang lebih kan pernah dipaparkan bahwa akan terjadi lonjakan kurang lebih di gerbang tol Kalikakung 60.000. Namun pada hari kemarin hingga 71.000, sehingga diterapkan one way lokal. Jika melihat data dari kemarin, tanggal 19, Windy, pada malam hari, ini mulai jam 6 hingga pukul 12 atau 24.00. Ini ada 5.670, kemudian dilanjut pada jam 8 hingga jam 10, 6.735 kendaraan. Kemudian ada 6.626 kendaraan. Jika berkaca dengan data kemarin, karena untuk data pada siang hari tadi, jaraknya tidak terlalu jauh Windy. Jadi hari kemarin, kurang lebih pada pukul 6 hingga pukul 6 sore, itu ada 38.000 lebih kendaraan. Kalau hari ini, mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore, ada 36 kendaraan. Jadi cuma selisih 2.000 kendaraan saja. Dan pada malam hari ini, jika kami pantau secara langsung, ini memang dimungkinkan. Kepadatannya mungkin sampai pada pukul 2 pagi nanti, Windy, kalau berkaca pada data yang kemarin. Karena melihat memang ini sudah hamin 2 lebaran, besok hamin 1, dan juga besok bertempatan pada malam takbiran. Maka dari itu mungkin dari arah Cikampek atau dari arah Jawa Barat, ini volume kendaraannya masih sangat tinggi. Sehingga memang dimungkinkan ataupun diprediksi nanti kepadatannya akan sampai malam antara jam 12 sampai jam 2 pagi. Windy Wellington. Goldy, apakah Anda sempat berbincang dengan para pemudik? Mereka ini sudah berapa lama perjalanan dari mereka berangkat dari rumah sampai dengan tiba di lokasi Anda saat ini di Garbang Tol Kali Kangkung? Goldy. Baik Windy, kemarin kami sempat berbincang dengan salah satu pemudik, ia berasal dari Bogor. Pada saat akan dipenerapkan one way, itu kan disterilisasi dulu Windy. Jadi jam 4 disterilisasi untuk one way lokal. Kemudian kami sempat berbincang dengan salah satu pemudik, ia mengatakan berangkat dengan keluarga itu sekitar pukul 3 pagi. Kemudian masuk ke tol Cikampek, sampai ke sini kurang lebih pukul 3 atau 4 sore di Gerbang Tol Kali Kangkung. Dan estimasi itu mungkin dari pemudik itu juga sempat beristirahat, karena kalau dilangsungkan memang ini jaraknya kurang lebih kalau dari Cikampek pagi sampai di sini itu antar siang atau sore, Windy. Dan beberapa pemudik ini juga mengatakan untuk hari sebelum dua hari ini ya Windy, itu jalurnya bisa dibilang ramai dan juga lancar. Kalau untuk hari kemarin dan juga hari ini memang sempat terjadi kepadatan dengan volume kendaraan yang meningkat. Meningkatnya lumayan tinggi Windy. Kami paparkan data yang kami peroleh dari dinas perhubungan yang berada di sini. Kalau dimulai dari tanggal 15 April Windy, ini dalam satu hari ada 44.488 kendaraan. Kemudian di tanggal 16 April ada 45.566 kendaraan. Berarti ada peningkatan sekitar 6,69 persen. Dan di hari 17 April itu meningkat di angka 47.915. Dan yang cukup signifikan itu di 18 April atau di H-4 Lebaran. Itu di angka 52.127. Berarti ada peningkatan sekitar 54 persen 30. Dan pada hari kemarin ini menjadi salah satu puncak arus mudik yang masuk ke gate Kali Kangkung yaitu sebanyak 71.346. Untuk hari ini Windy, data yang kami peroleh dari pukul 6 hingga pukul 6 sore ada sekitar 36.000. Sehingga bisa dijelaskan bahwa pada hari kemarin dan hari ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 52,21 persen. Windy. Baik, terima kasih Goldie Gumilang atas laporan Anda langsung dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa kami masih akan memantau bagaimana pantauan arus selalu lintas jelang mudik Lebaran 2023. Sesaat lagi kami kembali.